Masih bersama saya, Dina Santike Bagung di Kompas Sorong. Kondisi Kota Sorong hingga hari kelima sudah jauh lebih kondusif. Aktivitas masyarakat sudah kembali normal, masyarakat sudah merasa aman saat ini. Beginilah situasi di Kota Sorong, sejumlah perkantoran, pertokohan, dan sekolah sudah kembali beraktivitas dengan normal. Kendaraan di ruas jalan sudah ramai, meskipun masih terlihat pengamanan di sejumlah objek vital. Hingga saat ini perbaikan terus dilakukan seperti di kantor DPRD Kota Sorong, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B, dan Bandara Dominik Edward Osok Sorong, meskipun hanya dengan peralatan sederhana. Warga Kota Sorong saat ini sudah merasa tenang dan aman, dan sudah kembali beraktivitas dengan normal. Diharapkan tidak ada lagi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan rasisme. Sudah tentusif, sudah aktivitas, kembali berjalan lancar seperti biasa. Mereka sudah kembali beraktivitas seperti senyata. Jadi ada rasa takut tidak? Rasa takut sih sudah hilang karena mereka sudah kembali dengan cara damai. Janganlah ada kata-kata yang menyinggung, yang membuat kejadian seperti begini lagi.